Yang Mulia, Bapak-Ibu yang saya hormati, Selamat pagi dan selamat datang di Jakarta, Indonesia, di Headquarter of ASEAN. Tahun lalu, di tengah krisis dan rivalitas yang tajam atas dukungan negara-negara sahabat G20 di bawah Presidensi Indonesia dapat tetap bekerja, bahkan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia. Tahun ini, Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Ini akan kami manfaatkan untuk meningkatkan kontribusi ASEAN bagi kejayaan Indo-Pasifik dan dunia. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Indonesia. Yang Mulia, saya percaya keadaan Anda di ASEAN Foreign Minister's Meeting dan di Post-Ministrial Conference adalah untuk mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah kawasan, terhadap masalah-masalah dunia, bukan justru sebaliknya, apalagi sampai memperuncing masalah. Kami di ASEAN berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan dan soliditas, serta memperkokoh sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. ASEAN tidak boleh menjadi ajang persaingan, tidak boleh menjadi proksi negara manapun, dan hukum internasional harus dihormati secara konsisten. Untuk itu, kerjasama dan dukungan nyata dari para mitra dan tamu ASEAN sangat kami harapkan. Yang Mulia, ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi epicentrum of growth, baik berupa usia produktif yang melimpah, serta kekayaan alam yang juga berlimpah. Kami, negara-negara ASEAN, negara yang sedang berkembang, butuh pengertian, butuh kearifan, dan juga butuh dukungan, baik dari negara-negara maju dan negara-negara sahabat, untuk meninggalkan pendekatan zero sum dan mengambil pendekatan saling menguntungkan. Ada sebuah pepatah di Indonesia, yaitu menang tanpa ngasorake, yang artinya kita dapat menjadi pemenang tanpa merendahkan yang lain, tanpa mengalahkan yang lain. Untuk itu, saya mengajak kita semuanya, marilah kita menjadi pemenang yang terhormat, menang tanpa ngasorake. Terima kasih, selamat pagi.